Assalamualaikum teman-teman Kali ini Dapur Raviva Mau berbagi tips atau Cara membersihkan babat Jeruan sapi ya ini teman-teman Gampang banget caranya Yang awalnya hitam dekil kayak gini Nanti bisa jadi putih Bersih kinclong caranya Sangat mudah pertama-tama Ini babatnya dibersihkan dulu Biasanya ada lemak-lemak atau Kotorannya di sebelah sini jadi dibilas Aja pakai air bersih Ini tadi udah aku bersihin Nah ini udah bersih ya Sekarang cara selanjutnya Sangat mudah hanya dengan satu bahan Nah ini dia ya teman-teman Bahannya hanya dengan air Nah ini langsung kita Didihkan aja air satu panci Nah setelah mendidih Seperti ini siap untuk kita gunakan Lalu langsung aja kita Siramkan ke babat yang tadi Masih kotor ya Siramkan semuanya sampai Permukaannya terendam Ini aku pindahkan ke mangkok Supaya lebih mudah aja Kita biarkan beberapa menit Nah ini bisa dicoba dulu Seperti ini Nah teman-teman Lihat nih Langsung lepas ya Ini langsung aja Kita pindahkan ke talenan Siapkan talenannya Siapkan talenannya Terus alatnya Sendok Kita ambil dulu Babatnya Direntangkan Seperti ini Aduh-aduh panas Langsung kita eksekusi Seperti ini teman-teman Ini masih panas ya Nah ini supaya Nggak panas tangannya Satunya pakai garpu Nah lihat tuh Langsung Lepas Lepas hitam-hitamnya ya Ini kita kerok aja Ke semua bagian yang hitam-hitamnya Nah nih Bersihkan Mudah Dan nggak perlu pakai Soda kue Atau Bahan apapun Hanya dengan Air Mendidih Ini cocok banget nih Kadang-kadang Kalau pas Lebaran haji Atau apa Gitu kan Kita dapat Bagian babat Dari masjid Males banget Ngolahnya Karena Gelik Sama hitam-hitamnya Atau Bingung Cara bersihinnya Pakai cara ini aja Tuh Bersihkan Sudah tidak ada Hitam-hitamnya lagi Nah sekarang Langsung aja Kita bilas Seperti biasa ya Teman-teman Seperti ini Tinggal kita bersihin aja Yang masih tersisa Hitam-hitamnya sedikit Bersihkan Ke seluruh bagiannya Nah ini tadi ya Teman-teman Babatnya Udah bersih Kinclong Caranya mudah Praktis banget Cuma pakai air panas Yang mendidih Ini siap untuk diolah Sesuai dengan selera kamu Bisa dibuat soto babat Atau dibikin gulai Oke Terima kasih yang udah nonton video ini Sampai selesai Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Comment Dan bagikan ke Teman-teman kamu Supaya mereka tahu Cara membersihkan Babat yang mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat malam